dia cuma bilang mau menyelesaikan masalah sama Eki karena di saat yang ketemu malam minggu itu dia keadaannya lagi putus sama si Eki baju itu masih disipat sampai sekarang? bajunya kan yang dikecelakaan tuh baju saya itu oke nanti kita lanjut lanjut terus nah terus dia bilang habis itu dih kamu pelik banget tuh jadi pinjong sama baju-baju yaudahlah sok aku bilang kayak gitu ya kayak bukannya aku enggak ini pak itu kan mingguan saya yang hati patahnya yang hati takut saya kan marah gitu pak kok kamu dikasih baju sama saya kenapa dipinjemin sama teman kamu oke karanya kan begitu pak gimana dia nyomasa oh kamu gede banget sih jadi pinjemin baju sepitu aja cindak pendek aku bilang ya siapalah gitu jadi apa saja yang dipinjep? baju baju, warna apa? hitam hitam polos baju pak, hitam dress, dress, hitam cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini pak kalau sama dia dipakai segini karena kan dia agak tinggi oke mas, satu baju hitam ada motif? nyambung rompi ya nyambung rompi ya nyambung rompi ya rompinya udah dijahit ya? iya udah jubukan rompi pisahan tapi udah dijahit iya kalau warna rompinya apa? warna rompinya putih tapi kayak ada corak begini-begini tapi warnanya hitam jadi nah baju dress dengan rompi yang sudah terjahit oke satu yang terjahit tuh apa lagi? terbatu thank you sebut apa masalahnya? ambil baju kalau itu ngomongnya sih shot celana yang pedek sebon pen pak on pen tapi kalau shot bahan gitu tuh pak kayak yang lena ini maaf kita bicara underwear ya undergarment pakaian dalam ya maaf ya iya betul ya kalau saya keliru kalau dikoreksikan saya laki-laki saya gak ngerti ini kalau celana dalam kan emang udah celana dalam aja kalau dia mah dua belan lagi biar gak kemana-mana kelihatan dia pinjam yang segini bukan bukan hot pen satu pinjam dress yang kedua pinjam hot pen tapi bahannya bahan kain sebut aja hot pen sebut aja hot pen sedia apalagi di dunia sandal juga jadi sudah hanya dress hot pen sudah sendal juga maaf tidak ada bawahan enggak yang tiga sendal sendal warna krim tapi pastianya ini lagi ini ini pas dianya udah selesai ini minjem baju saya dia berbeda ini punya siapa ini sendal ini punya aku minjem juga dong iya minjem juga dong duknya ini tapi jadi minjem semua minjem semua kayak gitu tapi ini setelan begini kalau untuk perempuan di Cirebon ya dipakai untuk kegiatan enggak cuma biasa aja bukan misalnya dipaku nanti baju seperti ini setelan kayak begini untuk berenang untuk sekolah untuk mantenan untuk tidur jadi bagi apa kaya baju biasa baju-bias ya emang bukan baju untuk kegiatan khusus dan bukan maksudnya aku maksudnya itu kan pembunyian dari pacar saya dan pasca gitu akhirnya bilangnya kekalin tuh gimana selesai kamu juga kamu sih minjem semua aku bilang begitu nah pas aku bilang begitu dia nya itu kulit banget begitu begitu katanya katanya lagi kalau sundal itu ukurannya bisa masuk di kakinya almarhumah bisa karena aku kalau itu aku beli sendiri jadi pak jadi ukuran kaki saya 3637 aku lebihin 38 makanya bisa dipakai sama iya maksudnya tuh biar kepakai lama setelah pinjam lengkap berpakaian pergi dia bilang bilang begini pak aku mau pergi dulu ya disana di mana ikinya aku bilang kayak gitu itu tuh dia udah jadi jalan aku bilang begitu kok kok gak aku gak mau kesini semua tau sih bukannya aku bilang kayak gitu pak kamu tau sih mukanya begitu udahlah aja kamu tuh juga mau nanya gitu udahlah aja kamu tuh banyak nanya terus dia bilang lagi kamu aku kamu ulangnya jam berapa jangan malem-malemnya meganya kan keluar kan keluar jam setengah 6 kan keluar nah aku bilang aku cuma ada adik saya berdua di rumah ini rencananya pulang tuh kesini lagi iya nah kalau ini gak tanya mau pening mana main main itu apa enggak enggak secara terus main apa enggak dia cuma bilang mau nyelesain masalah sama Eki karena di saat yang ketemu malam minggu itu dia keadaannya lagi putus sama si Eki begitu nah terus aku bilang di hari itu dalam hunduman mereka sedang putus pada tanggal 20 itu 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 lagi putus sama Eki enggak enggak lewat chat kan dianya kan orang kamu lagi begitu kan Eki orang kamu lagi putus sama si Eki kamu apa kamu bisa si Eki kan lagi berantem saya ketemu nah terus kata dianya iya jemun nyelesaikan masalah sama Eki aku gak nanya masalahnya nah itu BBMnya itu kamu banyak lewat BBM kan sebelumnya minta jemput sih oh sebelum minta jemput nah terus begitu udah lah kamu jangan banyak nanya adik bilang kayak gitu aku cuman nanyainya kamu jangan malem-malemnya akunya sendirian sama adik aku meganya kan keluar pina keluar pina lagi pake sendal di depan tidur jam 6 tapi belum maghrib belum nah pas begitu dia bilang begini udah tenang aja kok saya juga sekali menyebut duit sama si mbak Unek mau bayar kamu mau minta uang lagi tumpah sama mbak Unek hari itu jam 2 kali mau uang sama mbaknya itu yaudahlah aku bilang gitu ya pak yaudahlah tapi nanti paling malamnya jam 10 ya aku bilang begitu karena nanti kamu pulang ke sini aku bilang begitu paling lama paling lambat jam 10 dia pergi dengan nekinya itu kenapa dia itu kan langsung karena kan ini yang ada temenin jadi aku ini kaya khawatir itu pak mbak 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 meganya kan keluar aku pulang aku pulang belum nah jadi pergantian aku sama si meganya ngebolehin dia keluar tapi sampai jam 10 dikarenakan dia kan dia ada sama si eki takut kenapa kenapa kalau misalkan lewat dari jam 10 pasti gak enak tuh pasangan katanya oh itu temennya si wiji dia pulang malem-malem terus jam 10 atau jam 9 kan kalau orang mati mati sore kalau misalkan lewat dari jam 10 pasti kan dua om ini kan gak enak sama ketanyaan semuanya jalan pulang jam 10 sampai rumah lagi jangan lewat jam 10 itu pak nah terus dia bilang begitu gue tenang aja kok kamu sama si Weda sebelumnya saya bilang kamu jangan tidur duluan ya begitu bilangnya pak semuanya jangan pada dikunciin semua pokoknya saya pulang ke sini saya enggak pulang ke rumah dia belanya begitu yaudahlah yaudahlah gitu aku menuju ke Pak nah apaliannya lagi jalan kaki menuju ke motornya si Eki aku agak ngejir Pak tapi aku enggak ngeliat enggak kejar aku cuma mau tahu ya enggak bener nih si pina keluar sama si Eki itu untuk memastikan apa itu Eki kan jauhnya mau menyelesaikan masalah sama si Eki tapi tidak terkejar mereka bergeru pergi oke stop sebentar baik apa sebentar saya mau mengolah informasi kepala saya berarti selepas pina keluar dari sini pergi dengan Eki stop menjelang maghrib ya kan menjelang maghrib Mbak Mega Sisi sudah di rumah ya pulang sumber sumber kita lagi nah nah pas dia nyap loyong eh loyong pas dia nyap pergi sama Eki aku otomatis langsung naikkan Silega kamu ada dimana meng ini aku mau arah ke rumah aku dulu di sumber tapi belum sampai sumber jadi masih ada di jalan gitu aku cuman bilang bonceng oleh mantan terus kata aku bilang kamu pulang kan di sini sama adik aku doang dia ini nanya si pinannya mana ini ngobrol di telefon atau SMS enggak bicara ya terus nah terus tahan itu katanya dia enggak pergi pergi sebagiannya kenapa kamu izinin di pagi kan katanya ada masalah sama sih Eki enggak tahu emang emang tahu kepada polis hey kamu yakin emang proses gue beberapa penonton persen review ini hai guys ternyata Kang Dedy ngakuin ada orang ini di belakang dia yang mensupport dia sehingga dia walaupun berhadapan dengan general bintang bintang enggak takut guys kita saksikan ini jadi ya please kita tangkap orang-orang yang diangkap penentang Pancasila terima kasih acara ini sudah selesai menurut saya Kang Dedy maka ada lagi baiknya ada satu hal yang mungkin jadi jadi pertanyaan baik tadi bahwa kasus ini sebenarnya yang bisa diselesaikan oleh manusia yang mau mengusiakan manusia tahun 2016 Kang Dedy bilang negara tidak aden tapi 2024 Kang Dedy kemudian menjatuhkan pilihan dapat ke Prady di Jakarta Timur dan ke Provokok Sembuan bersama dengan report Avocat yang ada di Prady ada di KD dan juga hari ini masyarakat mencari Pak Dedy yang boleh berkumpul di sini kenapa pilihannya jatuh ke Prady ya pilihannya jatuh ke Prady jujur aja secara personal saya sangat tertarik oleh sosok bernama Mas Oto Hasibuat Sama Sama lagi kita bukan apa karena ini jadi Batak karena ada Hasibuatnya saja karena Pak Oto Hasibuat ini Mas Pak Oto Hasibuat ini adalah orang Batak yang sudah terlalu banyak makan kudeng jadi jauh terlihat sebagai Jawa karena jauh terlihat sebagai Jawa karena Pak Oto Hasibuat ini orang terlihat pengacara yang menggunakan rasa bukan pengacara yang menggunakan otot iya sih makanya Proto Oto itu sering menghindari debat dia sebenarnya iya juga sih kandedi maka yang digunakan adalah akademik yang sudah masuk ke alam mirwana istilah dan alam sudah bersentuhan dengan ruh-ruh suci ya kan saya tidak mau bilang ruh-ruh kudus nanti pulang dimarahin ya kan biar tersenyum bersentuhan dengan ruh-ruh suci kenapa Pak Oto sangat bersentuhan dengan ruh-ruh suci karena dirumahnya sangat menghormati istri masuk masuk sakup sakup menghormati istri maka yang digunakan perasaannya dibagi dengan emosinya sehingga Pak Oto itu tampil dengan nilai-nilai keibuan karena tampil dengan nilai-nilai keibuan maka kalau sudah tampil dengan nilai keibuan maka sesungguhnya dia sudah tampil dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi wujud kemanusiaan dimana saya melihat kasus Pak Oto secara putus dikandung dia jika iya lagi sama saya bilang ya Pak Pantol padahal saya ketemu Pak Oto cuma sebentar waktu diperdebatan kasusnya Pak Pantol sebentar itu nah saya bilang harus ke sini kayaknya di kita jadi akhirnya Peradi menjadi salah satu pilihan karena saya mau bahwa kasus ini diperjuangkan secara akademik yang berdasarkan rasa bukan secara fisik yang berdasarkan emosi jadi ada mas Pak Oto Masih Buan berarti ada dikandung Masih Buan sekarang oh iya saya ini kenapa saya sekarang oleh Pak Oto dikasih gila Masih Buan karena saya orang Sunda pertama yang punya nyali seperti orang Batak saya jujur aja ini agak tak singgung dikasus Tina Cirbon itu kenapa yang menderitanya orang Sunda yang belanya orang Batak aduh gak paham lagi maranata saya seneng juga kenapa maranata gitu loh karena ada ikatan keluargaan dengan saya kenapa uang saya itu namanya wanata maranata jadi memang maranata itu masih satu kerabatan dengan keluarga saya yaitu keluarga nata kenapa maranata karena ada di Jawa Barat kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah maranoto ini ini sebenarnya yang menjadi landasan sebagai orang kalau bicara agama ini bukan urusan agama lagi urusan rasa tingkatannya tinggi bayangin orang Cirebon Islam dibela orang 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 kita jadi kalau sudah bicara kemanusiaan kita tidak bicara agama kita tidak bicara ras suku kita bicara rasa karena bicara rasa maka sesungguhnya agama yang substansial itu adalah agama yang kita dimersetukan dengan rasa yang sama dan agama keremonial suksansial jadi karena itulah kalau dikatakan Jawa Barat sering dikatakan provinsi intolerant sekarang Jawa Barat dipersatukan menjadi provinsi yang paling intolerant semua arasannya sama tujuannya sama apa tujuannya sama bebaskan tujuh terbeda Jawa Barat istimewa itu di di Yes Yes kamu nuduh ya pasti nanya tanya sama Pak Otto justru kasus ini akan mengamat saya tadinya ini kasus ini kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan gak jadi nyala gubernur serius ini saya serius jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini justru kasus tujuh pembinaan ini akan membuat saya batalnya lo gubernur batalnya gak sih enggak enggak karena Pak Prabowo yang menggunakan rasa paham kan kata Pak Prabowo begini bantulah banyak orang kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang bantulah sedikit orang kalau kamu tidak bantu sedikit orang kamu bantulah satu orang kalau kamu bantu satu orang tidak bisa jangan bikin susah orang sudah tahu gak sudah paham kan siapa di belakangnya kan Didi yes 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 dialah Prabowo sedian